5 jago luar biasa jilip 4. Ciu Sute, panggil Ong Tiong yang lagi, apakah kau tetap tidak mau menerima usul Tuan Hong-nya, untuk menerima Lau Kwi Hoi menjadi isterimu? Ciu Pek Tong geleng-geleng kepalanya beberapa kali dengan bingung. Itu mana boleh terjadi katanya. Ong Su Heng, kau ampunilah aku, jangan kau mendesak aku seperti itu. Tidak mungkin aku menikah dengan Lau Kwi Hoi. Penolakan Ciu Pek Tong membuat Tuan Hong-nya mendongkol bukan main, dia telah berkata dengan tegas kepada Ciu Pek Tong, Ciu Su Heng, dengan ikhlas aku menyerahkan Kwi Hoi padamu. Apakah kau menduka aku mempunyai maksud lain? Bukankah semenjak dulu terdapat perkataan bilang, saudara adalah tangan dan kaki, sedangkan istri itu pakaian? Apakah artinya seorang perempuan? Mendengar perkataan Tuan Hong-nya, muka Ciu Pek Tong jadi merah karena jengah, dia bingung dan malu. Berulang kali dia menggelengkan kepalanya, tetap menampik perkataan Tuan Hong-nya agar dia mengambil Kwi Hoi sebagai istrinya. Penampikan yang berulang kali seperti itu, walaupun Tuan Hong-nya telah mendesaknya dengan bujukan, Tuan Hong-nya menjadi gusar bukan main. Dengan mendongkol dia berkata, jika kau mencintai dia, mengapa sekarang kau menampik? Kalau memang kau tidak mencintainya mengapa kau lakukan perbuatanmu itu? Negeriku memang merupakan negeri yang kecil. Tapi tidak nanti aku mengijankan kau menghina kami. Jelas Tuan Hong-nya gusar sekali, mukanya sampai merah padam dan tubuhnya gemetaran, dia hanya masih memandang muka Ong Tiong, yang kau cuo dari Chuan Chin Kau yang menjadi suheng dari Ciu Pek Tong, si tua bangkotan yang nakal ini. Mendengar perkataan Tuan Hong-nya, Elo Obo Antong menjadi menjublek beberapa saat lamanya, mukanya sebentar pucat sebentar merah. Nampaknya si bocah tua bangkotan ini memang tengah kebingungan. Suheng Hia pun berdiri di pihak Tuan Hong-nya, yaitu mendesak agar dia bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya bersama Lau Kwi Hoi. Ciu Pek Tong benar-benar bingung. Ciu Pek Tong tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Sehingga untuk sejenak lamanya otaknya seperti menjadi membeku, tidak dapat berpilir, sedangkan dihadapannya Tuan Hong-nya dan Ong Tiong yang tengah menatapnya dengan sorotan mata yang sangat tajam, di mana mereka telah memandang dia dengan sikap yang tidak senang. Akhirnya setelah menjublek beberapa waktu lamanya, Pek Tong telah menghampiri Tuan Hong-nya, lalu dia berlutut di depan kaisar itu. Mengangguk-anggukan kepalanya beberapa kali, sehingga membuat Tuan Hong-nya cepat-cepat menghindar. Jangan Ciu Su Heng banyak peradatan kata Tuan Hong-nya dengan suara yang besar. Apakah Ciu Su Heng sudah berpikir untuk menerima usulku, untuk menikahi Lau Kwi Hoi dan mengambilnya menjadi istrimu? Bukan menyahut Pek Tong sambil menggelengkan kepalanya. Dia pun masih berada dalam keadaan berlutut. Lalu melanjutkan perkataannya, aku memang bersalah Tuan Hong-nya. Aku pergi sekarang. Tuan Hong-nya tidak menyangka akan keputusan Ciu Pek Tong seperti itu. Dia mengawasi tertegun saja, karena tidak tahu dengan care apa harus menghadapi Ciu Pek Tong ini jika ia menahan Pek Tong, sehingga harus menggunakan kekerasan. Jelas hal ini membuat Tuan Hong-nya tidak enak hati terhadap Cuan Chin Kau Chu Ong Chin Jin, Su Heng dari Ciu Pek Tong. Tapi jika ia membiarkan Ciu Pek Tong pergi, bukankah dirinya terhina sekali, berarti tidak terinjak habis-habisan. Bukan seorang kaisar dari sebuah negeri, ia terhina. Sekali oleh perbuatan Ciu Pek Tong, yang selalu menggauli Lau Kui Hui, selirnya yang paling disayanginya itu, lalu menolak anjurannya agar Ciu Pek Tong mengambil Lau Kui Hui sebagai istrinya, malah hendak begitu saja bukankah itu merupakan penghinaan? Bukankah Ciu Pek Tong seperti tidak memandang sebelah mata padanya? Dan juga Ciu Pek Tong seperti tidak menganggap Lau Kui Hui sebagai seorang yang patut dihormati, malah sikapnya itu seperti juga Elo Obo Antong meremehkan Lau Kui Hui yang seperti barang rongsokan. Waktu itu Ciu Pek Tong sudah berdiri sambil merogoh sakunya. Ia mengeluarkan sehelai sapu tangan sutra. Dia mengangsurkan itu kepada Lau Kui Hui, katanya, ini ku kembalikan kepadamu. Lau Kui Hui tidak menyambuti, sapu tangan itu dibiarkan saja menggelepak di lantai di dekat kaki Toan Hongya bibir Lau Kui Hui waktu itu seperti menangis tapi bukan menangis, seperti tertawa tapi bukan tertawa. Di samping itu muka Kui Hui tersebut kuning pucat kehijau-hijauan bagai tidak dialiri darah. Matanya menatap kosong dan hampa pada Ciu Pek Tong, yang pada waktu itu tanpa mengatakan suatu apaun meninggalkan ruangan itu untuk berlalu. Semua orang yang berada dalam ruangan itu jadi berdiam diri saja, Toan Hongya melihat Lau Kui Hui menjublek saja seperti juga telah ditinggalkan aruhnya, sehingga membuat kaisar itu menjadi mendongkol di samping mendeluh dan jemuh sekali. Kemudian Toan Hongya mengambil sapu tangan sutra itu, seger dilihatnya di situ tampak sulaman sepasang burung wanyoh yang tengah bermain di air. Tidak salah lagi sapu tangan itu milik Lau Kui Hui untuk kekasihnya. Toan Hongya tambah mendeluh, sampai ia tertawa dingin. Ia membalikan sapu tangan tersebut. Ternyata di situ terdapat sebaris syair, yang bunyinya sebagai berikut. Empat buah perkakas tenun, maka tenunan burung wanyoh akan terbang berpasangan sayang belum lagi tua. Tetapi kepala sudah putih, gelombang musim semi, rumput hijau. Di musim dingin. Dalam tempat-tempat tersembunyi, saling berhadapan baju merah. Muka Toan Hongya menjadi merah padam, dia tambah mendeluh dan gusar sekali. Kui Hui telah menyeleweng, bahkan sekarang terlihat bahwa Kui Hui memang sangat mencintai Pek Tong. Setelah dikecewikan seperti itu, sekarang Kui Hui masih mengawasi kepergian Pek Tong dengan matu yang hampa, dengan muka yang pucat pias, serta sikap yang seperti yang ditinggal arwahnya. Sikapnya itu memperlihatkan betapa besarnya cinta lau Kui Hui pada Chiu Pek Tong. Toan Chin Kau Chu Ong Tiong yang merasa sangat gelusar dan kecewa dengan kejadian seperti ini. Segera ia maju merangkapkan kedua tangannya memberi hormat pada Toan Hongya. Ia pun pamit tanpa Toan Hongya untuk menyusul adik seperguruannya guna memberi hukuman. Toan Hongya yang tengah berduka dan penasaran, tidak banyak mengeluarkan kata-kata lagi. Ong Chin Jin mengetahui hal ini. Kaisar Tai Li ini tidak menahan keinginan Ong Tiong yang untuk pamitan, di mana Kaisar ini telah berkata dengan basa-basi saja sekedarnya. Setelah Ong Tiong yang berlalu, Toan Hongya melemparkan sapu tangan itu kepada lau Kui Hui di mana hatinya bukan main berdukanya. Sesungguhnya walaupun lau Kui Hui hanya memiliki kedudukan senegai selir, namun Toan Hongya sangat mencintai selirnya yang seorang ini, yang sangat cerdas dan juga memiliki bakat yang baik sekali untuk mempelajari ilmu silat. Tadi karena memang Toan Hongya memandang pada persahabatan, dan memandang pada persahabatan, dan juga memandang muka terangong Tiong, yang ia bersedia untuk menyerahkan lau Kui Hui kepada Chiu Pek Atong. Namun sesungguhnya, dengan adanya peristiwa ini, telah menggoncangkan perasaan dan jiwa Toan Hongya, sehingga Kaisar ini sangat berduka bukan main, di mana pada hari-hari selanjutnya ia sudah tidak pedulikan lagi urusan negara, dia juga menungkuli diri dengan setiap hari berlatih silat saja. Dengan demikian Toan Hongya memperoleh kemajuan yang pesat sekali untuk ilmu silatnya. Dia sudah tidak mau dipusinkan oleh segala urusan negerinya, walaupun Permaisuri telah berulang kali menghibur dan membujuknya. Demikian juga dengan para menteri dan panglima Thaili, semua ikut bersedih dengan adanya peristiwa itu, di mana raja mereka lebih banyak menungkuli diri dengan mengurung dirinya di dalam kamar pribadinya dan berlatih ilmu silatnya. Belaka, tanpa mengacuhkan lagi segala urusan yang berhubungan dengan negara. Begitulah lebih dari setengah tahun Toan Hongya tidak pernah mengunjungi lau kuihui, juga tidak pernah Kaisar ini memanggil selirnya yang seorang itu. Namun dasarnya memang Toan Hongya sangat mencintai selirnya yang seorang ini, seringkali dalam tidurnya dia memimpikan selirnya itu, malah tak jarang Kaisar ini lagi bercumbu mimpi dengan selirnya itu. Biarpun begitu, Toan Hongya tetap tidak pernah ingin menemui lau kuihui dan memanggil selir tersebut. Sampai akhirnya pada suatu malam, setelah terbangun dari tidurnya, karena bermimpi bertemu dengan lau kuihui, Toan Hongya tidak bisa menahan keinginan hatinya untuk bertemu dengan lau kuihui, sehingga Toan Hongya tidak bisa melawannya lagi. Akhirnya Kaisar ini telah mengambil keputusan untuk melihat selirnya yang seorang itu. Namun Toan Hongya tidak memberitahukan niatnya pada Taikam maupun Dayang. Ia pergi sendiri dengan diam-diam. Hal itu disebabkan Toan Hongya ingin menyaksikan apa yang sedang dikerjakan oleh kuihui. Dengan mempergunakan kepandayan yang memang sudah sempurna, Toan Hongya sengaja mengambil jalan di atas genting. Ia tiba di atas wuungan kamar selir itu. Segera ia mendengar suara anak kecil menangis dan suara tangisan itu berasal dari kamar selir itu. Hal ini tentu saja membuat Toan Hongya heran bukan main, hatinya juga berdebaran. Sebagai seorang yang sangat cerdas, segera dia bisa menduga apa yang telah terjadi. Malam itu sesungguhnya salju telah turun dengan derasnya dan udara pun sangat dingin menusuk tulang, tapi di atas genting itu Toan Hongya berdiri terpaku lama sekali. Ia berdiri bagaikan patung hidup, jika memang dia bernafas, jelas menyerupai patung saja yang tidak dapat bergerak, walaupun salju telah memenuhi tubuhnya. Rupanya Lau Kui Hui telah melahirkan anak. Dan Toan Hongya mengetahui bahwa anak itu adalah hasil perbuatan hubungan gelap Lau Kui Hui dengan Ciu Pek Tong, karena sudah hampir satu tahun ini Toan Hongya tidak pernah menggauli selirnya yang seorang itu. Kenyataan pahit seperti ini sangat melukai hati Toan Hongya, sehingga benar-benar Toan Hongya kali ini seperti ditinggal pergi oleh arwahnya berdiri diam. Sepanjang malam itu hanya mendengarkan suara tangis dari bayu di dalam kamar selirnya itu. Suara tangisan yang bening dan masih suci itu, namun seperti pisau yang menyayat hati Toan Hongya, sehingga kaisar ini terus juga berdiri mematung dengan sikap yang lesu tanpa mengetahui apa yang harus dilakukannya. Salju turun dengan derasnya tanpa pernah meredah, dan waktu itu angin berhembus dengan kencang dan dingin sekali terasa menusuk tulang sum-sum. Namun Toan Hongya tidak pernah mempedulikan semua itu, pikirannya tengah melayang-layang kosong, dan mukanya pucat-pias seperti mayat. Jika memang Toan Hongya tidak mencintai Lau Kui Hui, tentu perasaannya tidak terluka seperti sekarang. Namun kenyataannya kaisar ini sangat sayang dan mencintai selirnya yang seorang ini dengan sendirinya, apa yang terjadi sekarang di depan matanya telah menambah luka di hatinya. Itulah suatu keadaan yang hebat sekali, seorang kaisar yang agung dan mulia, telah menuiksa diri berdiam sepanjang malam di udara terbuka, berdiri si atas genting, disiram terus-menerus oleh salju dan hembusan angin yang menerpa ke wajah kaisar yang dingin sekali. Lau Kui Hui sendiri tidak mengetahui bahwa Toan Hongya ternyata telah mengawasinya sepanjang malam itu karena Kui Hui tengah sibuk dengan bayinya. Satu malam penuh Toan Hongya berdiri di atas genting menerima curahan salju yang deras sekali, hampir menimbun sepasang kakinya dan menerima tamparan angin di musim dingin yang mengigilkan tubuh begitu fajar meningsing, barulah kaisar ini turun dari atas genting dan kembali ke kamarnya. Walau bagaimanapun tangguhnya Toan Hongya, bagaimana sehat dan kuatnya tubuh kaisar itu, namun karena disebabkan ia tergempur oleh perasaan hatinya terluka, dan ia sangat berduka sekali, lalu berdiri sepanjang malam di bawah curahan hujan salju yang seras sekali serta terpaan angin dingin yang menusuk tulang sum-sum, raja ini akhirnya jatuh sakit. Dan sakit yang dideritanya itu bukan sakit yang biasa saja, melainkan sakit yang berat sekali. Selema setengah tahun lebih Toan Hongya rebah di pembaringan karena sakitnya itu, sehingga tubuhnya menyusut banyak. Memang pertama-tama Toan Hongya berduka sekali, hatinya berat dan gundah jika memikirkan peristiwa yang telah terjadi pada selirnya. Namun setelah sembuh dari sakitnya, ia tidak mau memikirkan urusan itu, terutama urusan lauk wihwawi. Hari demi hari seperti saling kejar tidak bisa ditahan, dan waktu berjalan terus, sampai akhirnya telah dua tahun sejak kesembuhan Toan Hongya dari sakitnya. Pada malam itu, Toan Hongya tengan bersemedi di dalam kamarnya, mendadak sekali lauk wihwawi menyingkap tirainya dan menerobos masuk ke dalam kamar Toan Hongya. Taikam dan dua orang siawia yang menjaga di luar pintu berusaha mencegahnya, namun mereka telah kena dihajar oleh kuihwawi, sehingga mereka tidak berdaya untuk merintangi kuihwawi yang telah berhasil menerobos masuk. Waktu Toan Hongya menoleh, dilihatnya kuihwawi berdiri dengan menggendong anaknya. Toan Hongya juga melihat muka lauk wihwawi sangat pucat, bahkan selir ini telah menekuk kedua lututnya, berlutut di hadapan Toan Hongya sambil menangis mengerung-gerung sedih sekali. Kepalanya juga mengangguk-angguk tidak henti-hentinya waktu ia berkata, aku mohon belas kasihan Hongya agar anak ini diberikan pengampunan, aku mohon Hongya, taruhlah belas kasihan pada anak ini dan berikanlah pengampunan untuk anak ini, aku mohon Hongya. Toan Hongya jadi heran bercampu terbingung, ia bangkit untuk melihat anak itu. Ternyata muka anak tersebut merah padam, keungu-unguan, nafasnya memburu. Toan Hongya mengulurkan kedua tangannya dan dia menggendong anak tersebut, mengawasinya dengan teliti untuk memeriksa keadaannya, segera juga Toan Hongya memperoleh kenyataan bahwa anak itu menderita patah tulang iganya sebanyak lima buah. Waktu itu kuihwi mengawasi Toan Hongya memeriksa anaknya sambil menangis keras sekali, bahkan selir itu telah berkata, Toan Hongya, aku yang bersalah, aku memang harus mati, tapi aku mohon anak ini diberi ampun. Toan Hongya benar-benar heran dan bingung melihat semua itu, yang tidak pernah diduganya. Yang membuatnya lebih heran, selir ini selalu memohon padanya agar mau mengampuni anak tersebut, anak selir ini. Maka akhirnya dengan suara yang sabar, Toan Hongya telah bertanya, sesungguhnya apa yang telah terjadi pada diri anak ini? Akan tetapi lauk wihwi tidak menyahut, ia hanya berlutut terus di hadapan Toan Hongya sambil menangis sesenggupkan, Toan Hongya mengulangi pertanyaannya beberapa kali, namun lauk wihwi tetap dengan sikapnya itu, berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya, Tuhan Hongya tidak henti-hentinya menangis sambil memohon agar Toan Hongya mengampuni anak tersebut. Mohon Hongya mengampuni dia, katanya pada waktu Toan Hongya menanyakan pula apa yang sebenarnya telah terjadi pada diri anak ini. Jika memang Hongya menghendaki kematianku, aku tidak akan penasaran, hanya saja anak ini dan lauk wihwi menangis sedih lagi sambil terus berlutut dan mengangguk-anggukan kepalanya. Toan Hongya tambah heran, karena dia pun tidak mengerti sesungguhnya apa yang telah terjadi. Siapa yang menghadiahkan kematian padamu tanya Toan Hongya akhirnya tidak sabar. Sebenarnya, kenapa anak ini terluka? Kuihui seperti tersentah angkat kepalanya mengawasi Toan Hongya air matanya tampak berlingang mengalir deras sekali dari sepasang matanya. Apakah bukan Hongya yang perintahkan si Yoye untuk perintahkan untuk menghajar mati anak ini tanya Kuihui. Kemudian, dengan seasang matanya terpentang lebar-lebar degenangi air matanya. Toan Hongya jadi tambah heran. Pasti ada apa-apa pada kejadian ini. Jah si anak itu dilukai oleh si Yoye tanya Toan Hongya. Budak mana yang begitu bernyali besar? Mendengar perkataan Toan Hongya, lau Kuihui jadi terkejut. Oh, jadi bukan Hongya yang perintahkan? Jika begitu anak ini akan tertolong setelah berkata begitu, dengan muka dipengaruhi oleh berbagai perasaan, perasaan kaget, girang, bingung, khawatir yang menjadi satu, akhirnya Kuihui pingsan tidak sadarkan diri. Toan Hongya bukan main herannya menyaksikan semua ini, menyaksikan keadaan lau Kuihui seperti itu, ia pun merasa kasihan. Segera Toan Hongya mengangkat selir itu direbahkan di pembaringan. Setelah sadar, lau Kuihui segera juga ia menangis, sambil menangis, ia menceritakan duduk peristiwa yang dialaminya sehingga anaknya itu patah tulang iganya lima buah. Malam itu lau Kuihui tengah menepuk-nepuk anaknya agar seng anak tidur, mendadak dari luar jendela masuk, melompat seseorang yang berpakaian sebagai seorang si Eweye dengan muka mengenakan topeng. Anaknya lantas diangkat dan dihajar punggungnya. Lau Kuihui kaget bukan main, dia menjerit sekuat tenaga dan berusaha mencegah. Si Eweye itu menolak Kuihui, sekali lagi dia menghajar anak tersebut, kemudian tertawa keras, barulah meninggalkan kamar dengan melompat gesit sekali. Lau Kuihui tidak mengejar, pertama karena si Eweye itu gagah sekali dan tampaknya memiliki kepandayan yang sangat tinggi. Kesua dia menduga si Eweye itu diperintahkan oleh Toan Hongya untuk membunuh anak lau Kuihui. Itulah sebabnya mengapa lau Kuihui segera membawa anaknya itu menghadap Toan Hongya, untuk memohonkan pengampunan buat anaknya. Mendengar cerita lau Kuihui, Toan Hongya jadi semakin heran. Dia memeriksa lebih teliti keadaan anak itu. Segera juga bertambah rasa bingung dan herannya, karena walaupun telah memeriksa luka anak tersebut, semakin lama toh Toan Hongya tetap tidak mengetahui sesungguhnya anak itu terluka oleh pukulan ilmu silat siapa. Selama memeriksa keadaan anak itu, Toan Hongya memperoleh kenyataan ada otot-otot anak tersebut yang putus. Segera juga Toan Hongya pergi ke kamar lau Kuihui untuk melakukan pemeriksaan, karena Toan Hongya yakin bahwa penjahat yang telah memukul terluka anak ini bukan penjahat sembarangan. Di atas genting Toan Hongya memeriksa tapak kaki, segera Toan Hongya berkata pada lau Kuihui, penjahat itu lihai sekali, terutama ilmu meringankan tubuhnya. Di dalam negeri Thaili ini, kecuali aku tidak ada orang lain yang selihai dia. Lu Kuihui jadi kaget bukan main, ia bertanya dengan suara gemetar, mustahilkah dia? Perlu apa dia membinasakan anaknya sendiri? Berkata sampai di situ, mukanya pucat ia seperti muka mayat, dan tubuhnya menggigil keras sekali. Dengan berkata begitu, yang dimaksudkan dengan perkataan dia itu, lau Kuihui ingin maksudkan elo oboan tong. Demikian juga halnya dengan Toan Hongya, yang telah menduga bahwa perbuatan ini tentunya dilakukan oleh Chiu Pek Tong. Alasan Toan Hongya menduga seperti itu, karena kecuali Chiu Pek Tong, tidak ada orang segagah dan selihai itu, terutama sekali ginkangnya. Alasan lainnya Toan Hongya menduga seperti itu, karena menduga Chiu Pek Tong memang tidak sudi mempunyai anak itu, yang hanya akan mendatangkan malu buatnya. Waktu lau Kuihui mendengar dugaan Toan Hongya, mukanya menjadi pucat dan merah bergantian, tampaknya dia malu dan cemas sekali, ia paun kaget bukan main. Mendadak saja dia berteriak, Tidak, tidak pasti bukan dia. Suara tertawanya orang itu bukan suara tertawa dia. Toan Hongya menghela nafas dan berkata, kau sedang kaget dan ketakutan, mungkin kau kurang jelas mendengar suara tertawanya. Tapi lau Kuihui tetap bersikeras, ia bilang, suara tertawa orang itu akan kuingat selama-lamanya, walaupun aku menjadi setan, tidak nanti aku lupa. Bukan, buka dia. Aku yakin bukan dia, aku mengenali berberdaan suara dia dengan penjahat itu. Mendengar perkataan Kuihui seperti itu, di mana tampaknya memang Kuihui yakin dengan pendengarannya terhadap suara tertawa penjahat itu, Toan Hongya jadi mempercayainya. Hanya saja Toan Hongya tidak bisa menduga, siapa adanya penjahat itu. Dia begitu gagah dan liai, mengapa dia hendak membinasakan anak kecil? Toan Hongya sampai ingin menduga bahwa pembunuh itu terdiri dari salah seorang murid Ong Chin Jin, Ong Ti Ong, yang, umpamanya saja Magiok, K.H.U.C.Y.K.Y.E. dan lain-lainnya. Mungkin mereka hendak melindungi nama baik partai mereka, maka mereka melakukan pembunuhan itu. Toan Hongya memang pernah bertemu dengan salah seorang murid Choan Chin Kau Chu Ong Ti Ong yang bernama Mung Chie Dialah seorang laki-laki tulen yang lurus, gagah dan jujur, yang tidak mungkin melakukan perbuatan yang rendah dan hina. Lagi pila jika memang perbuatan itu, yaitu melukai anaknya Lau Kuihui adalah seorang dari murid Ong Ti Ong, yang, sesungguhnya bisa saja mereka sekali hajar membinasakan anak itu, lalu mengapa harus menghajar sampai setengah mati, hanya melukai saja tanpa mengambil jiwa anak itu. Toan Hongya jadi tambah heran dan bingung. Kaisar ini menduga pada Aoyang Hong, malah dugaannya itu dikemukakan pada Lau Kuihui. Namun dugaan itu ternyata terbentur jalan buntu. Pertama, Aoyang Hong berada jauh di wilayah barat, mustahil dia melakukan perjalanan hanya untuk menghajar setengah mati anaknya Lau Kuihui yang tidak ada hubungan apa-apa dengannya, juga menurut Lau Kuihui orang jahat itu bertubuh pendek dan kecil dari kebanyakan orang pada umumnya. Dengan demikian dugaan Toan Hongya meleset lagi, sebab Aoyang Hong memiliki potongan tubuh yang tinggi besar. Di samping bingung memikirkan siapa adanya orang jahat yang telah menurunkan tangan kejam pada anaknya Lau Kuihui, Toan Hongya juga tengah sanksi memikirkan anak itu, puteranya Lau Kuihui. Anak itu terluka tidak lebih hebat dari luka umumnya, namun dia masih berusia kecil sekali, tubuhnya sangat lemah, maka untuk mengobati anak itu, Toan Hongya harus mengorbankan tenaga dalamnya. Yang membuat Toan Hongya jadi bimbang dan bersangsi, sebab Toan Hongya mengetahui di dalam rapat kedua di Gunung Hoasan nanti, pasti dia tidak bisa mengambil bagian, kalau saja sekarang dia menggunakan iwakangnya untuk menyembuhkan luka anaknya Lau Kuihui. Sesungguhnya Toan Hongya beberapa kali hendak menolak untuk mengobati anak itu dari lukanya, namun selalu saja Toan Hongya gagal, ia tidak dapat membuka mulut menyatakan penolakannya itu. Pertama-tama Toan Hongya kasihan melihat Kuihui yang menangis terus-menerus. Lau Kuihui melihat Toan Hongya berdiam diri saja, telah berlutut menangis terus-menerus sambil memohon agar Toan Hongya mau menolong anaknya, menyelamatkan selembar jiwa anaknya, menyembuhkan dari lukanya. Setelah berpikir lama seperti itu, Toan Hongya merasa betapa dirinya merupakan seorang hinajin mirip dengan binatang. Waktu itu Toan Hongya merasakan jika atau dia bersedia menolong jiwanya putera Lau Kuihui, itu karena dia sangat terpaksa sekali, tidak bisa menolak permohonan Lau Kuihui. Akhirnya Toan Hongya mengambil keputusan untuk menolong puteranya Lau Kuihui. Namun setelah mengambil keputusan untuk menolong, ia masih tidak bertindak dan beranjak dari tempatnya untuk mulai mengobati anak itu karena hatinya masih juga digeluti oleh pemikiran mengenai pertemuan di Hoa San mendatang yang merupakan pertemuan yang kedua kali di antara kelima jago luar biasa, juga prihal kitab Chiu Ing Chin Keng, yang akan diperebutkan oleh mereka. Berlima, yang telah akan ditentukan siapa yang berhak untuk memilikinya. Baiklah kata Toan Hongya kemudian setelah berdiam diri beberapa saat lamanya, aku akan menolong jiwa anakmu itu. Mendengar perkataan Toan Hongya, Kuihui jadi girang, sampai dia pingsan tidak sadarkan diri. Pertama-tama Toan Hongya menolong Lau Kuihui, yang diurut agar siuman dari pingsannya. Barulah kemudian Toan Hongya menolong anaknya, di mana Kaisar ini menguruti sekujur tubuh anak tersebut dengan memergunakan ilmu siantian kangnya. Waktu Toan Hongya membuka otto anak tersebut, Kaisar ini jadi terkejut, mukanya juga berubah merah. Tampak sikap tidak senangnya atau jemul pada anak tersebut. Pada otto itu memakai sulaman sepasang burung wanyoh serta syair yang berbunyi. Empat buah perkakas tenun. Maka tenunan burung wanyoh akan berpasangan, sayang belum lagi tua, tetapi kepala sudah putih, gelombang musim semi. Rumput hijau di musim dingin di dalam tempat tersebunyi. Saling berhadapan baju merah. Ternyata otot tersebut terbuat dari sapu tangan yang Ciu Pek Tong lemparkannya pada Lau Kuihui waktu ingin meninggalkan istana Toan Hongya. Toan Hongya jadi duduk menjublek mengawasi otot tersebut, dan dikala raja ini tengah duduk bengong seperti itu, Lau Kuihui rupanya telah melihat sikap rajanya, maka ia telah menggertakan giginya. Dia mengeluarkan sebilah pisau belati, yang ujung pisau tersebut diarahkan pada dadanya, sambil berkata, Hongya, aku tidak ingin hidup lebih lama lagi di dunia ini, maka itu aku mohon belas kasihanmu, kau tolonglah anak ini aku menukar dia dengan jiwaku, nanti dilain penitisan, aku akan menjadi anjing atau kuda guna membalas budimu ini segera juga Lau Kuihui menikam dadanya. Pisau itu meluncur dengan cepat sekali, akan amblas di dada selir yang tengah berputus asa ini. Bukan main kagetnya Toan Hongya, segera dia bergerak gesit sekali, mencegah perbuatan nekat Kuihui dengan merampas pisau belati itu. Toan Hongya berlaku cepat, tetapi toh tidak urung dada Lau Kuihui tergores juga sedikit sehingga di dadanya itu terluka dan mengeluarkan darah. Karena khawatir Lau Kuihui mencoba bunuh diri lagi, Toan Hongya telah menotok jalan darah di tangan dan kaki Kuihui sehingga selir itu tidak dapat menggerakkan tangan dan kakinya. Dia hanya menangis terus-menerus dengan rasa putus asa dan berduka sekali. Setelah membalut lukanya, segera Toan Hongya mendudukan selirnya itu untuk beristirahat. Waktu itu keduanya berdiam diri, tidak ada yang berkata-kata. Lau Kuihui hanya mengawasi rajanya dengan sinar matu yang mengandung kedukaan yang sangat dalam. Dengan berdiamnya mereka berdua tanpa bersuara, maka di situ hanya terdengar nafasnya si anak kecil, nafas yang mendesah dari putranya Lau Kuihui. Mendengar nafas anak itu Toan Hongya jadi teringat kejadian yang telah lewat. Toan Hongya juga ingat bagaimana pertama kalinya Lau Kuihui diboyong ke dalam istananya, bagaimana dia mengajari selirnya yang seorang ini berbagai ilmu silat. Dan dia sangat menyayanginya, juga selir ini selalu bersikap hormat sekali, menghormati rajanya, bahkan tampak selir itu selalu memperlihatkan sikap agak jari. Dengan teliti sekali selalu Lau Kuihui merawat kaisarnya ini, kalau Seng Raja menjenguknya. Cuma saja yang tidak diketahui Seng Raja, justru selirnya ini sama sekali tidak mencintai dirinya. Hal itu baru diketahui Toan Hongya setelah terjadinya peristiwa yang memalukan itu, di mana selirnya itu telah jatuh hati kepada Ciu Pek Tong. Dan waktu itu baru terbuka matu dan hati Toan Hongya, Raja ini baru mengetahui bahwa demikian sifat seorang wanita jika mencintai seorang pria. Dia bengong mengawasi sapu tangan itu, dia bengong mengawasi Ciu Pek Tong berlalu untuk selamanya, dia bengong mengawasi segalanya tanpa memiliki sinar pada matanya, hampa bagaikan arwah meninggalkan raganya, bagaikan ikut bersama kekasihnya itu. Sinar matcelau Kuihui membuat Toan Hongya tidak tenteram tidur dan tidak nafsu makan. Sejak peristiwa itu, di mana Pek Tong berlalu dari istananya dan melihat sinar matcelau Kuihui seperti itu, selalu pula Toan Hongya tidak bisa membuang ingatannya itu. Dan sekarang kembali Toan Hongya harus melihat pula sinar matel seperti itu, di saat hati Lau Kuihui tengah hancur lulu karena puteranya terancam kematian. Hanya sekarang ini memang berbeda, jika dulu untuk kekasih yang dicintainya, namun sekarang untuk anak tersayang. Toan Hongya jadi menjublek diam sejenak dengan kenangan-kenangan pahitnya. Seorang laki-laki terhina demikian rupa tidak dapat diterima dengan demikian saja, terlebih lagi aku sebagai seorang kaisar. Mungkinkan aku menerima segala hinaan ini. Karena teringat demikian, hati Toan Hongya jadi panas, tiba-tiba dia menendang bangku gading di depannya hingga bangku itu rusak. Kemudian Toan Hongya menoleh pada Kuihui, semangatnya jadi seperti terbang meninggalkan raganya, terkejut bukan main, sebab dia telah menyeksikan pemandangan yang benar-benar membuatnya jadi tidak mengerti dan kaget. Eh rambutmu itu kenapa? Tanya Toan Hongya dengan suara gemetar. Akan tetapi Lau Kuihui seperti tidak mendengar pertanyaan rajanya itu, ia terus mengawasi anaknya dengan metu yang tak pernah berkedip. Toan Hongya dulu-dulu memang tidak menyangka bahwa seorang manusia memiliki sinar metu seperti itu. Sekarang baru dia menyadarinya. Betapa besarnya Lau Kuihui harus dikasehani. Rupanya Kuihui telah mengetahui bahwa Toan Hongya tidak sudi menolong anaknya itu, maka selama dia masih hidup, maka Kuihui ingin mengawasi dan memandang anaknya itu makin lama makin baik. Toan Hongya setelah berdiam diri menjublek sekian lama, akhirnya pergi mengambil cermin. Raja ini telah mengangsurkan cermin itu pada Kuihui, sambil katanya, lihat rambutmu itu. Dalam waktu yang sangat singkat, Kuihui telah menjadi lebih tua beberapa puluh tahun, sedangkan dia sebenarnya baru berusia 22 tahun. Disebabkan kaget, takut, berduka, menyesal, kecewa dan putus asa, mendadak saja rambutnya itu berubah menjadi uban. Walaupun Kuihui telah disoneri cermin, namun Lau Kuihui tidak memperhatikan keadaan muka atau rambutnya itu. Dia menyangka Toan Hongya menggunakan cermin untuk menghalangi dia mengawasi anaknya itu. Dia berkata pada Toan Hongya dengan suara yang dingin, angkat cermin itu. Waktu bicara, suara dan sikapnya tegas sekali seperti juga Lau Kuihui lupa bahwa ia bicara dengan rajanya yang menjadi junjungannya. Toan Hongya jadi heran, dia tahu biasanya Lau Kuihui sangat sayang sekali paras mukanya, akan kecantikan wajahnya. Tanpa berkata lagi Toan Hongya telah menyingkirkan cermin itu, maka terus juga Lau Kuihui mengawasi anaknya itu. Ah, jika saja Lau Kuihui waktu itu memiliki seribu arwah, tentu diserahkannya semua itu kepada anaknya, asal anaknya itu bisa biduk. Dia menghendaki kematian untuk anaknya, dia rela binasa untuk keselamatan anaknya, dia rela sengsara asal kebahagiaan anaknya dapat diraih, dia rela melakukan apapun untuk selebar nyawa anaknya. Menyaksikan semua itu sesungguhnya Toan Hongya tidak tega dan merasa kasihan, bahkan Kaisar ini bermaksud untuk menolong jiwa anak itu. Apa mau sapu tangan itu tetap berada di dada anak tersebut? Itulah sulaman sepasang burung wanyoh yang saling menyendarkan leher mereka. Kepalanya burung itu putih. Itulah lambang untuk hidup bersama hingga di hari tua dan ubanan. Maka mengapakah sebelum tua namun rambut sudah ubanan terlebih dahulu? Maka melihat rambut putih Lau Kuihui itu, keringat dingin segera mengucur keluar di seujur tubuh Toan Hongya. mendadak hati Toan Hongya jadi keras, sekeras baja dan juga waktu itu dia sudah tidak mempedulikan suatu apapun juga, tidak mempedulikan soal prikemanusiaan, tidak mengacuhkan juga perasaan kasihan pada Kuihui, tidak pula pada selembar jiwa yang masih kecil dan suci itu yang tengah terancam renggutan malaikat telmaut. Waktu itu dengan suara yang tegas dan kerasia berkata, baiklah kalian berdua boleh menjadi tua bersama, biarlah aku sendiri tersiasia di istana yang sunyi ini tetap sebagai kaisar. Inilah anak kalian berdua, mengapa aku harus mengorbankan diri untuk menolong menghidupi diri? Kuihui menoleh memandang rajanya. Itulah pemandangannya yang sangat aneh, menusuk sampai ke dasar hati To'an Hongya di dalam sinar metu itu, tampak sinar kedukaan, penasaran, permusuhan, denam, sakit hati, kecewa, bingung dan khawatir, takut dan marah. Itulah sinar metu yang tidak pernah terlihat oleh To'an Hongya dan setelah melihat satu kali sinar metu itu, seumur hidup To'an Hongya tidak akan melupakan sinar metu seperti itu. Kau bebaskan aku, kau lepaskan aku dari totokanmu, aku ingin menggendong anak kuah kata Lau Kuihui, dan perkataannya itu mirip firman yang membuat orang sulit untuk membantahnya. Karenanya To'an Hongya juga tidak dapat membantahnya dan telah membebaskan Lau Kuihui dari totokan tersebut. Lau Kuihui menghampiri anaknya, menggendong dengan sikap penuh kasih sayang, mengawasi anak itu dengan sikap penuh kasih sayang seorang ibu. Anak itu terluka parah, sehingga untuk menangis saja tidak bisa. Mukanya bersinar gelap, matanya mengawasi ibunya, mungi juga anak itu minta ditolong dari penderitaannya. To'an Hongya sendiri sejenak itu tidak memiliki rasa kasihan sedikit pun juga. Melihat keadaan seperti itu, sikap ibu dan anak tersebut sama sekali perasaannya tidak berubah, tidak mencair dan tetap keras membatu. To'an Hongya hanya melihat rambut Lau Kuihui yang hitam berubah menjadi putih, mungkin itu hanya perasaan belaka. Lalu To'an Hongya mendengar juga sambil menggendong anaknya, Lau Kuihui berkata dengan suara yang halus sekali pada anaknya itu. Anak, ibumu tidak mempunyai kepandayan untuk menolong kau, ibumu tak dapat membiarkan kau tersiksa lebih lama, maka anak, kau tidurlah dengan nyenyak, tidurlah anakku untuk selama-lamanya, tidurlah kau, jangan mendusin pula. To'an Hongya melihat betapa Lau Kuihui menina bobokan anaknya, menyanyikan perlahan, menyanyi mengeloni anak tidur. Merdu nyanyiannya itu. To'an Hongya mengawasi berdiam diri saja, melihat betapa Lau Kuihui mengeloni anaknya itu, mendengarkan nyanyiannya yang memang merdu dan merdu dan merayu agar seng anak itu tertidur nyanyak, agar bisa tertidur atau berkurangnya. Penderitaannya yang tengah dideritanya, Lau Kuihui benar-benar mencintai anaknya. Anak Lau E Kuihui yang rupanya merasakan kasih sayang lewat nyanyian yang disenandungkan ibunya, anak itu tersenyum. Namun anak itu hanya sempat tersenyum sejenak saja, sebab segera saja ia merasakan kesakitan yang hebat lagi. Sehingga saking sakitnya si anak itu jadi gelisah. Segera ibunya berkata pula dengan suara yang halus. Jantung hati ibu, tidurlah. Nanti lenyap semua rasa sakitmu, sedikit juga tidak akan sakit lagi, tidurlah anakku. Tidurlah yang nyanyak. Tidurlah untuk selama-lamanya. Tiba-tiba Lau Kuihui menggerakkan tangannya, terdengar suara menublas dan pisau belatinya menancap di dada anak itu. Toan Hongya yang menyaksikan itu jadi kaget tidak terkira, dengan tubuh terhuyung kaisar itu terus jatuh ke lantai. Tampak samar-samar segala apa yang dilihatnya, pandangan matanya berkunang-kunang, karena itu Toan Hongya juga tidak tahu harus berpikir apa dan apa yang harus dilakukannya. Akhirnya perlahan-lahan Toan Hongya dapat juga bangun berdiri, lalu dengan suara perlahan ia pun berkata, apa yang kau lakukan. Waktu itu Lau Kuihui telah berkata dengan suara perlahan, namun dalam nada suaranya itu mengandung rasa penasaran, dendam dan kecewa, kedukaan maupun kegusaran. Yang mendalam sekali pada Toan Hongya, akhirnya akan ada suatu hari aku sengan pisau belati ini menikam ulu hatimu dan kemudian Lau Kuihui telah menunjuk pada gelangku malah di tangannya, dia berkata lagi, inilah gelang yang kau hadiahkan padaku waktu hari pertama aku doboyong ke istana. Kau tunggu saja, di hari yang bertemu itu, gelangku malah ini akan kukirim padamu, maka di hari itu juga pisau belati ini akan turut datang menemuimu. Setelah berkata begitu, dengan menggendong anaknya, Lau Kuihui telah melompat ke jendela, keluar dengan ringan. Terdengar suaranya yang keras dan panjang. Setibanya di luar, Lau Kuihui melompat ke atas genting dan sekejap saja telah lenyap. Selama itu Toan Hongya hanya mengawasi menjublek dengan muka yang pucat pasi. Peristiwa yang telah terjadi begitu hebat dan kali ini telah memberikan gempuran yang begitu hebat lagi untuk Toan Hongya. Semula memang kaisar ini berkeras hati, di mana perasaannya terluka melihat Oto bersulam anak Lau Kuihui, sehingga ia berkeras tidak mau menolong jiwa anak itu namun kesudahannya benar-benar merupakan peristiwa yang terlalu hebat, sehingga untuk tiga hari tiga malam lamanya Toan Hongya tidak makan dan minum, selalu memikirkan keadaan Lau Kuihui, menguatirkan diri selir yang seorang itu. Kedukaan yang terukir kian dalam di hati kaisar ini, membuat Toan Hongya kian tawar juga menghadapi hari-hari depannya, di mana ia lebih banyak menekuni ilmu silatnya saja. Malah dia juga telah berfikir untuk mencukur rambut mensucikan diri, masuk kuil dan menjadi pendeta. Setelah tenggelam dalam keraguan-keraguan sekian lama, namun akibat kedukaan yang luar biasa hebatnya, menyebabkan Toan Hongya tawar untuk mengurus negara dan mencampuri urusan-urusan duniawi lainnya, dan telah tetap putusannya bahwa ia akan mencukur rambut menjadi pendeta. Maka tahta kerajaan diwariskan kepada anak Toan Hongya yang sulung. Toan Hongya sendiri telah mencukur rambut dan menjadi pendeta, mengikuti jejak kaisar-kaisar Tai Liang terdahulu, yang banyak di antaranya telah mencukur rambut mensucikan diri menjadi pendeta. Tapi hebat pendirian Toan Hongya, selama bertahun-tahun ia berdiam di Leong Chuan Siye, kuil yang dipergunakan sebagai tempat bermukimnya selama hidup dalam pengunduran dirinya sebagai seorang kaisar yang agung dan menuntut kehidupan sebagai seorang pendeta. Setiap hari Toan Hongya hanya diburu-buru oleh perasaan dosa terhadap Lau Kui Hui, terutama sekali pada puteranya itu memang Toan Hongya sebanyak mungkin telah melakukan perbuatan mulia, menolong rinuah jiwa dari kesulitan, namun selama itu perasaan berdosa yang memburu tidak juga lenyap, malah Toan Hongya mengharapkan munculnya engkau dapat menancapkan pisau belati di ulu hatinya, agar dosa itu segera berakhir dan Toan Hongya terhindar dari tekanan-tekanan perasaan sendiri. Namun dari tahun ke tahun, Lau Kui Hui tidak juga pernah muncul. Toan Hongya juga tidak pernah mendengar jejak dari bekas selirnya itu. Bersama Toan Hongya ikut empat orang yang tidak mau berpisah dengan bekas kaisar Thaili ini mereka adalah Perdana Menteri, Jenderal Utama, Laksamana dan Jenderal Pimpinah Pasukan Gielim Kun, Pasukan Keamanan Istana. Keempat orang pembesar ini tetap ikut dengan Toan Hongya, walaupun mereka telah dianjurkan lebih baik melanjutkan tugas mereka masing-masing membantu kaisar Thaili yang baru, yaitu putera Toan Hongya yang sulung agar puteranya dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Namun keempat pembesar itu tetap bersikeras selalu ingin mendampingi Toan Hongya, maka keinginan mereka tidak dapat ditolak oleh Toan Hongya. Dengan ikut sertanya keempat orang itu selanjutnya disebabkan Toan Hongya telah mencukur rambutnya menjadi pendeta, mereka pun menanggalkan segala pangkat dan kemawahannya. Mereka hidup sebagai manusia biasa dan resmi menjadi empat orang murid Toan Hongya merangkap melayani sang guru bekas kaisar ini. Nama kecil Toan Hongya adalah Toan Cheng, sesungguhnya nama resminya adalah Toan Tin Hin. Nama itu dipergunakan setelah Toan Hongya naik tahta kerajaan. Dan setelah melepaskan kedudukan sebagai kaisar dan tahta diwariskan kepada putera sulungnya, lalu mencukur rambut dan menuntut kehidupan sebagai pendeta, Toan Hongya menggunakan gelaran sebagai Teng Taisu. Udara cukup panas oleh teriknya matahari, dan waktu itu di pinggiran hutan kecil, tampak duduk seorang lelaki yang berusia sekitar 30 tahun lebih. Memakai baju yang singset, sehingga terlihat betapa bentuk tubuhnya yang tinggi besar. Mukanya yang persegi, tampan dan gagah sekali. Sambil duduk di bawah sebatang pohon. Ia telah mengipas-ngipas dengan memergunakan kipas yang indah berukuran tidak begitu besar. Pada ujung kipas itu tampak kronce berwarna hijau. Muda. Rupanya dengan kipas tersebut ia bisa mengurangi perasaan gerah yang menyerang dirinya. Setelah berdiam sejenak neristirahat di bawah batang pohon itu, pemuda tersebut melompat berdiri, melipat kipasnya dan menyelipkan di pinggangnya. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menggumam, mungkin setengah tahun lagi aku baru bisa menguasai ilmu ini dan ia melangkah memasuki hutan kecil tersebut. Setelah berjalan serintasan, di bawah sebatang pohon gowitong yang besar dan lebat, pemuda itu berdiam diri. Dia berdiri tegak, kedua tangannya digerakan, menepuk tiga kali, suara tepukan tangannya itu nyaring, bergema di sekitar hutan tersebut. Menyahuti suara tepukan itu, terdengar suara krok, krok beberapa kali. Pemuda itu tersenyum, dia sedang duduk di bawah pohon gowitong itu dengan sebelah kaki terangkat, kemudian menepuk tangan beberapa kali. Suara tepukannya tetap nyaring, dan selalu disambut oleh suara krok, krok. Tidak lama kemudian tampak makhluk yang aneh dan mengerikan telah muncul dari balik sebuah pohon di hadapan gowitong itu. Ukuran tubuh makhluk aneh itu setinggi manusia, jalannya melompat-lompat dan jika diperhatikan dengan jelas, ternyata makhluk itu tidak lain dari seekor kodok hijau yang berukuran sangat besar sekali. Inilah seekor kodok hijau yang jarang terdapat dimanapun juga karena kodok itu benar-benar memiliki ukuran tubuh yang sangat besar, puluhan kali lipat lebih besar daripada ukuran kodok biasa. Kodok raksasa inilah yang selalu menyambuti tepukan tangan dari pemuda itu dengan suara krok, krok tidak hentinya. Dan waktu tiba, di dekat pohon gowitong itu, di hadapan si pemuda, binatang raksasa yang luar biasa ini telah berdiam diri, hanya mempergunakan suara krok, krok yang perlahan seperti juga tengah menantika perintah. Pemuda bertubuh tinggi besar itu tersenyum, ia berhenti menekpuk tangannya. Kemudian katanya perlahan, Cheng Jie, kau harus memperlihatkan lagi beberapa jurus kepadaku. Kodok itu memperdengarkan suara krok, krok seperti yang perlahan sekali, mengerti-mengerti akan perkataan si pemuda. Dia mendekam terus. Sedangkan pemuda itu telah melompat berdiri, dia tersenyum sambil mengangkat kedua tangannya, tahu-tahu tubuh si pemuda berputar dua kali, sepasang tangannya bergerak dan uut dari kedua tangan itu telah meluncur serangkum angin yang kuat sekali, menerjang pada kodok itu. Kodok raksasa itu tidak berkelit sama sekali, ia menerima pukulan itu, dan tubuhnya yang besar itu telah terhantam kuat sekali. Namun kodok itu tetap mendekam di tempatnya tanpa bergeming, bagaikan tegaknya batu karang di landa gelombang laut. Bagus memuji pemuda itu dan berbareng dengan pujiannya itu, kedua tangannya bergerak lagi mendorong. Kodok itu tetap tidak mengelak, membiarkan tubuhnya dijadikan sasaran dari dorongan kedua telapak tangan si pemuda. Kali ini tubuhnya agak tergetar oleh kekuatan dorongan tersebut, namun kodok itu tetap mendekam di tempatnya. Nah Cheng Jie, sekarang kita mulai berseru pemuda itu dengan suara yang nyaring. Dan sambil berkata begitu, pemuda ini telah menekuk kedua kakinya, ia mengambil posisi dan kedudukan seperti seekor kodok, yaitu dengan berjongkok dan kedua telapak tangannya diletakkan di tanah. Kodok itu memperdengarkan suara krok yang perlahan dan mengangkat kepala bagaikan menantikan serangan berikutnya dari pemuda itu. Waktu itu, pemuda bertubuh tinggi besar tersebut telah meniru suara kodok itu, krok, krok dia memperdengarkan suara itu, kemudian kedua tangannya diangkat, dia mendorong dengan kuat, dorongan mana menimbulkan suara angin yang menderu-deru menerjang pada kodok raksasa di hadapannya. Kali ini kodok raksasa itu tidak diam mendekam diri, hanya dengan gerakan yang gesit sekali, tahu-tahu kodok raksasa itu telah melompat ke samping. Dengan demikian, angin pukulan yang dilakukan oleh si pemuda mengenai tempat kosong dan menghantam batang pohon di belakang kodok raksasa itu. Krak pohon itu tumbang dan jatuh menimbulkan suara yang sangat gaduh sekali. Apa yang terjadi benar-benar mengejutkan karena dengan dorongan kedua telapak tangannya, si pemuda telah memperksama dengan lihatkan kekuatan tenaga yang luar biasa besarnya, di mana dari jarak yang cukup auh, dengan hanya terkena angin dari dorongan itu, batang pohon tersebut telah patah karenanya. Pemuda itu tertawa, walaupun pukulannya tadi tidak berhasil mengenai kodok hijau itu, ya selalu dipanggil dengan sebutan Cheng Jie, ajak hijau. Judeh teru dia tertawa senang, dan mengulangi lagi pukulan-pukulan yang dilakukan dalam sikap yang aneh sekali, di mana dia mengambil kedudukan kedua. Kaki yang tetap berjongkok dan mendorong dengan mempergunakan kedua telapak tangannya secara berbareng. Dengan demikian, telah peluhan batang pohon yang tumbang karena dorongan tenaga serangan pemuda itu, karena setiap kali kodok raksasa itu dapat menghindarkan diri dari tenaga dorongan yang kuat itu. Setelah lewat lagi beberapa jurus, tampaknya si pemuda puas, ia berkata, Bagus! Aku telah berhasil untuk menciptakan dua jurus lagi. Dan pemuda itu telah melompat berdiri tegak, dia menepuk kedua tangannya. Kodok raksasa itu mengeluarkan suara krok, krok lalu memutar tubuhnya melompat pergi meninggalkan pemuda itu, kembali ke arah dari mana dia datang. Sedangkan si pemuda bertubuh tinggi besar itu, juga telah menuju keluar hutan itu lagi, duduk di bawah sebatang pohon dan mempergunakan kipasnya untuk mengipasi tubuhnya. Sekali-sekali ia pun menyeka keringatnya. Tampaknya ia sangat kepanasan oleh teriknya matahari. Sedang sepasang alisnya berkerut, sepertinya pemuda itu tengah berpikir keras, berusaha mengingat-ingat gerakan dari kodok raksasa tadi. Seperti katanya, lewat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kodok raksasa itu, pemuda ini telah berhasil menciptakan dua jurus ilmu silat lagi, tentu saja ilmu silat yang berdasarkan gerakan kodok. Setelah beristirahat kira-kira sepeminum teh, pemuda itu kembali masuk ke dalam hutan. Ia berdiri tegak seperti keadaan tadi, menepuk nuut tangannya lalu duduk di bawah pohon gowikong menantikan munculnya kodok hijau yang besar itu. Dan selalu kodok hijau besar itu muncul dengan disertai suara krok-kroknya. Begitulah berulang kali pemuda tersebut telah melatih diri dengan kodok hijau raksasa tersebut, tampaknya ia sama sekali tidak merasa jemuh, bahkan jika ia lelah, ia beristirahat dan jika lelahnya berkurang, ia segera berlatih lagi dengan memanggil seng kodok yang dijadikan teman berlatihnya. Siapakah pemuda aneh yang berlatih diri dengan ilmu silat yang aneh seperti itu? Pemuda itu tidak lain dari Aoyang Hong. Sejak gagalnya dalam pertemuan di Hoasan, Aoyang Hong tidak dapat muncul sebagai pemenang tunggalnya untuk memperoleh kitab Kiu Im Chin Keng, membuat pemuda si Ooyang itu berlatih diri dengan giat. Ia bermaksud, kelak jika diadakan pertemuan yang kedua kalinya di Hoasan antara dia dengan Tong Xia, Tong Xin Tong, Lam Ti dan Pak Kei, maka dia telah memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi dari yang ada, sehingga kemungkinan besar ia bisa menindih Tong Xin Tong Tong Ti yang mengenai kepandayan yang dimiliki oleh Aoyang Hong, memang telah berimbang dan sama tangguhnya dengan ketiga jago luar biasa lainnya, yaitu Tong Xiaoyok Su, Pak Kei, Ang Chit Kong dan Lam Te Toan Hong Jaya. Untuk memperoleh dan merebut gelar sebagai jago nomor wahi tanpa tandingan lagi seperti yang telah diperoleh Hong. Tiong, Yang, Si Toh harus memperdalam ilmunya lebih hebat lagi. Begitulah sekembalinya kepek, Cusan Ia telah melatih diri dengan giat. Berdiam di tanah barat, memang Aoyang Hong memiliki banyak waktu dan kesempatan hanya mencurahkan seluruh perhatian dan waktu untuk berlatih diri. Kepandayan yang dilatihnya dengan giat itu memang memperoleh kemajuan yang pesat. Namun yang menjadi pikiran Si Toh yaitu mengenai keempat orang jago luar biasa lainnya. Jika Si Toh memperoleh kepandayan yang lebih tinggi dibandingkan ketika dia menghadiri pertemuan pertama di Hoasan, maka keempat jago lainnya juga akan berlatih diri dan selama ini pasti telah memperoleh kemajuan yang pesat pada ilmunya masing-masing. Aoyang Hong mengetahui bahwa ia harus dapat menciptakan semacam ilmu yang luar biasa lihainya. Maka akhirnya Aoyang Hong telah meninggalkan daerah barat, meninggalkan pek, Cusan, berkelana dari gunung ke gunung mencari jenis kepandayan ilmu silat bagaimana yang bisa dipergunakan untuk andalannya kelak. Namun sejauh itu Aoyang Hong hanya bertemu dengan jago-jago biasa saja yang kepandayanya tidak melebih dirinya. Setiap kali bergebrak dengan lawannya, maka Aoyang Hong dapat merubuhkan lawannya itu tidak lebih dari 4 atau 5 jurus. Dengan demikian berarti Aoyang Hong memiliki kepandayan yang tinggi luar biasa, tak percuma ia termasuk sebagai salah satu dari kelima jago luar biasa. Kenyataan yang ada seperti itu membuat Aoyang Hong jadi bingung juga, ia tidak tahu kepandayan apa yang harus dilatihnya yang sekiranya bisa menghasilkan semacam kepandayan yang ketangguhannya bisa melebih ketangguhan dari ilmu-ilmu yang telah dimilikinya. Ketika Aoyang Hong tengah beristirahat di muka sebuah hutan kecil di sucuhan barat, waktu itu dia mendengar sesuatu yang aneh sekali bunyinya dari dalam hutan itu suara itu berbunyi, krok, krok lemah sekali, seperti juga suara kodok. Namun suara itu walaupun perlahan, terdengar begitu tajam di telinga dan bergema tak berkeputusan. Dengan demikian, tentunya suara itu bukan suara kodok biasa. Aoyang Hong tertarik hatinya, inilah suara yang benar-benar luar biasa, jika ingin dipersamakan dengan suara manusia, itulah suara yang telah memiliki latihan Iwekang yang luar biasa tingginya. Mungkin kekuatan Iwekang yang telah memperoleh latihan puluhan tahun lamanya. Setelah menyusuri hutan itu ke sana kemari, Aoyang Hong tidak juga berhasil menemui makhluk yang mengeluarkan suara krok, krok tersebut. Dia telah beristirahat sejenak, kemudian melanjutkan lagi penyelidikannya. Karena Aoyang Hong sangat penasaran, suara yang mirip suara kodok itu masih juga terdengar. Bagaimanapun ia ingin dapat menemukan binatang tersebut. Setelah berputar-putar beberapa kali di hutan itu, akhirnya Aoyang Hong tiba di muka sebuah goa yang tidak begitu besar. Goa itu pun beradanya di tempat yang cukup panah dan tidak biasanya. Jika goa-goa lain biasanya terdapat di lamping-lamping gunung atau tebing-tebing jurang, tapi goa yang satu. Ini justru berada di sebuah batang pohon yang berukuran sangat besar, merupakan pohon raksasa, goa tersebut dalam sekali. Di dalamnya gelap dan tidak terlihat keadaan iainya. Suara krok, krok tersebut terdengar dari dalam goa aneh itu. Aoyang Hong berdiri ragu-ragu beberapa saat lamanya dekat pohon besar itu kemudian ia mengelilingi batang pohon tersebut untuk memeriksanya. Namun binatang yang mengeluarkan suara krok, krok itu ternyata tidak terlihat, rupanya berada dalam goa tersebut. Sebagai seorang yang memiliki kepandayan tinggi, Aoyang Hong berani sekali. Ia tidak mempedulikan entah mahluk apa yang terdapat di dalam goa di batang pohon itu, entah berbahaya atau tidak, tapi perasaan ingin taunya kuat sekali, sehingga ia telah menggerakkan kedua tangannya, memukul batang pohon itu, sehingga batang pohon yang berukuran sangat besar itu telah tergempur kuat sekali, sebab Aoyang Hong memukul dengan memergunakan tenaga iwakang yang sangat dasyat. Suara itu telah berhenti sejenak, tidak terdengar lagi, Aoyang Hong menanti sejenak, kemudian memukul lagi batang pohon itu. Begitu kepalan tangan Aoyang Hong menggempur batang pohon, segera terdengar lagi suara krok. Suara itu keras bukan main, sehingga Aoyang Hong merasakan gendang telinganya ingin pecah dan pendengarannya seperti tuli. Bahkan karena terkejutnya, Aoyang telah mundur dari tiga langkah ke belakang. Rupanya mahluk yang mendiami goa itu tidak senang telah diganggu kesenangannya, lalu mahluk itu keluar dari goa itu. Sepasang mata Aoyang Hong terpentang lebar-lebar, ia menyaksikan sesuatu yang luar biasa sekali. Bukan main kagetnya Aoyang Hong, karena dihadapannya nampak mahluk aneh dan luar biasa sekali keadannya. Itulah seekor kodok yang sangat besar, setinggi ukuran anak kecil, yang tengah mendekam di mulut goa di batang pohon dengan bola matanya yang mencelat keluar merah itu bergerak-gerak buas pada Aoyang Hong. Lidahnya yang bercagak itu sebentar-sebentar terjulur dan tergulung tak henti-hentinya. Hati Aoyang Hong berdebar juga melihat mahluk ini. Bentuk tubuh kodok raksasa ini tidak ada bedanya dengan kodok biasa, namun yang luar biasa adalah ukuran kodok itu yang demikian besar. Sedangkan kodok raksasa itu telah mengeluarkan suara krok, krok beberapa kali tak henti-hentinya. Sikapnya hendak menerjang pada Aoyang Hong. Setelah menetapkan hati, Aoyang Hong berwas pada menghadapi terjangan kodok raksasa ini ia pun telah memusatkan perhatian dan tenaganya. Setelah mengeluarkan suara krok yang nyaring satu kali, kodok luar biasa itu melompat. Sekali melompat, ia telah berhasil menjerjang lima tombak lebih. Karenanya waktu kodok raksasa itu mengulurkan kedua tangannya yang di depan. Seketika itu punda Aoyang Hong hampir kena dicengkram. Tetapi Aoyang Hong sebagai salah seorang di antara kelima jago luar biasa yang memang memiliki kepandayan. Sangat tinggi sekali. Tidak gentar menghadapi makhluk yang luar biasa itu dengan cepat dan gesit sekali ia mengelakkan diri dari terjangan kodok itu, dan membarengi dengan tubuhnya melompat ke samping. Waktu kodok raksasa itu lewat di sisi tubuhnya, di saat itulah tangan kanan Aoyang Hong bekerja dengan cepat, dia telah menghantam perut kodok itu. Kuat sekali tenaga pukulan Aoyang Hong karena dia menggunakan tenaga iwakangnya. Namun waktu kepalan tangannya itu menghantam jitu perut kodok itu, ia merasa memukul tempat yang lunak, tenaga pukulannya seperti punah dengan sendirinya dan kodok itu sama sekali tidak bergeming dari tempatnya. Malah di waktu tangan Aoyang Hong hinggap di perutnya, kodok raksasa tersebut telah membalikan tubuhnya, sepasang kaki depannya telah kembali terulur menjamret punda Aoyang Hong dan juga kepala dari orang si Aoyang ini. Itulah kera menyerang yang luar biasa. Memang kodok raksasa itu mencengkram dengan gerakan yang biasa seperti gerak laku dari seekor kodok yang hendak mengadakan perlawanan terhadap musuhnya, tapi buat Aoyang Hong justru ia melihat kelainan yang terdapat pada gerakan kodok itu. Segera Aoyang Hong jadi tertarik, ia menyerang berulang kali, selalu saja kodok itu dapat mengelak dan balas menyerang untuk berusaha mencengkram Aoyang Hong. Setelah memperhatikan beberapa saat berkelebat serupa pikiran di otak Aoyang Hong, gerakan-gerakan yang dilakukan kodok raksasa ini luar biasa sekali, jika diperhatikan dengan seksama, gerakannya itu seperti juga gerakan ilmu silat. Jika dipelajari dengan baik kera bergeraknya kodok ini, bukankah aku bisa menyusun dan menciptakan menjadi semacam ilmu baru? Soal ketangguhan dari ilmu yang bisa ku ciptakan lewat geterakan gerakan kodok ini, memang belum lagi bisa dipastikan kehebatannya, namun apa salahnya jika ku coba-coba untuk merubahnya setiap gerakan-gerakan kodok ini menjadi jurus-jurus ilmu silat? Karena berpikir seperti itu, Aoyang Hong terbangun semangatnya. Dengan cepat ia memperhatikan setiap gerak-gerak kodok raksasa itu, dan selalu pula ia menyerang untuk memancing gerakan-gerakan kodok tersebut. Setelah memperhatikan sekian lama terhadap gerakan-gerakan kodok raksasa itu, Aoyang Hong girang luar biasa, karena ia memperoleh kenyataan bahwa setiap gerakan kodok itu memang memiliki unsur-unsur tersembunyi kekuatan ilmu silat yang hebat, jika saja diolah dengan baik. Sebagai salah seorang jago di antara kelima jago luar biasa di seluruh daratan Tionggoan, dengan sendirinya kepandaian Aoyang Hong telah mencapai tingkat yang tinggi dan sempurna. Dan jika sekarang Aoyang Hong selalu berusaha untuk mencari semacam ilmu yang jauh lebih hebat dari kepandaian yang telah dimilikinya, itu karena dia memiliki cita-cita untuk menjadi jago nomor satu dari kelima jago luar biasa yang ada. Dengan demikian dia berkeinginan untuk memiliki kepandaian setinggi mungkin agar dapat menindi pengaruh keempat jago lainnya.